Pengusaha tokobatik ini tak menyangka kalau rumahnya dimasuki orang tanpa tadi undang, bahkan orang tersebut ternyata orang yang pernah diperjakannya. Tak menyangka mendapatkan musibah ini hingga kehilangan dua anak dan juga sang istri. Kejadian ini sendiri terjadi di kota Jombang. Keluarga Hardiandi sedang beristirahat. Malam itu di tanggal 1 Oktober 2014. Heri Adi sendiri dengan sang istri Delta dan anak musuhnya bernama Nashua tidur di kamar depan. Sementara saat itu anak pertama dengan anak keduanya, Yoga dengan Rifan, tidur di ruang tamu depan TV. Ada lagi Nefri adik dari Delta dan juga Desi tidur di kamar belakang. Tak ada kecurigaan di keluarga mereka, kehidupan seperti biasa, hari-hari biasa. Usai melakukan kegiatan masing-masing mereka pun istirahat. Apalagi jam seperti itu mereka memang sudah tidur biasanya. Bahkan anak pertama dengan kedua yang memang sudah beranjak dewasa, mereka pun ingin tidur di depan nonton TV dulu. Sementara di tempat lain, seorang laki-laki yang dendam kepada keluarga Hernandi nampaknya tak bisa tidur. Bahkan membawa beberapa senjata dimasuk dirinya berencana akan datang ke keluarga Hernandi. Tepatnya jam 12 malam saat jalanan sepi, pemuda tersebut sampai di rumah Henry Andi. Masuk ke rumah tersebut dengan cara lencat ke tembok dan masuk ke rumah dengan cara membukanya lewat jendela memakai obeng. Saat masuk nampaknya di rumah sepi, keadaan semua sudah gelap seakan semuanya sudah tertidur. Namun tak lama wanita dari kamar depan yaitu Delta, istri dari pemilik rumah, nampaknya keluar untuk mengambil minum. Benci pada wanita tersebut, laki-laki itu pun langsung mengeluarkan senjata tajam dan menikam beberapa kali Delta hingga akhirnya tak bernyawa. Kondisi berisik membuat kedua anaknya pun bangun. Yoga dengan ripat, nampaknya kaget melihat seorang laki-laki membawa senjata tajam bahkan sudah menghabisi ibunya. Saat kedua anak laki itu ingin berontak, namun keduanya ditikam beberapa kali dengan cepat hingga akhirnya mereka pun tak bisa melawan dan langsung terjatuh. Keduanya mengembuskan napas terakhir. Suami dari Delta yaitu pemilik rumah, Henry Andi nampaknya bangun mendengar keributan dari luar. Saat dirinya bangun menemukan seorang laki-laki yang sudah membawa senjata tajam, bahkan melihat kondisi keluarganya yang nampak memang sudah dalam kondisi tragis. Saat itu sang pemuda pun mencoba menikam kepada Sandriadi, namun nampaknya dilawan hingga akhirnya senjata tajam pun berebutan. Lelaki tersebut bahkan terluka dengan pembelaan sang pemilik rumah. Saat itu bahkan pemilik rumah pun berhasil membuka wajah tersebut dan bertapa kagetnya, karena lelaki itu adalah orang yang pernah dirinya pekerjakan. Nefti adik dari Delta pun bangun saat itu hingga akhirnya dirinya kaget melihat kondisi rumah dan langsung berteriak minta tolong kepada para tetangga. Sadar kalau saat itu Nefti meminta tolong kepada tetangga, lelaki tersebut pun langsung kabur dan lari keluar rumah. Tak lama Herdiadi sebagai pemilik rumah pun langsung keluar berteriak ingin mengejar lelaki tersebut, namun tak bisa, hanya bisa meminta tolong berteriak kepada tetangga. Mendengar suara teriakan meminta tolong para tetangga pun datang ke rumah Herdiadi. Saat itu ada yang mengejar, namun ada juga yang membantu keluarga ini. Melihat ke rumah Herdiadi, nampaknya para tetangga kaget tak pernah menyangka ada kejadian seperti itu di lingkungannya. Setelah dilakukan pengejaran oleh para warga, tak lama warga pun mengamankan satu pemuda yang mencurigakan. Meskipun sempat melawan, namun sepemuda tersebut berhasil diamankan dan langsung dikirim kepada pihak yang berwajib. Sementara saat pihak berwajib datang dengan pihak kedokteran, nampaknya Herdiadi pingsan karena dirinya ternyata mendapat beberapa tikaman juga. Ketiga jasad di keluarga itu yaitu Delta dan kedua anaknya dilarikan ke rumah sakit untuk dilokon otopsi. Herdiadi pun mendapatkan perawatan, sementara itu pihak yang berwajib menanyai pelaku. Saat diamankan pelaku merasa tak bersalah, lelaki tersebut mengaku lega dan bahagia bahkan puas. Pelakunya sendiri ternyata bernama Isan Pratama berusia 19 tahun, asar bukan baru Riau. Pelaku saat diamankan mengaku dirinya kesal, kerap dituduh maling oleh suami istri keluarga Herdiadi. Bahkan Herdiadi pengusaha toko ini ternyata dulu adalah majikan Isan. Pernah menjadi karyawan di toko Herdiadi saat itu, Isan pun mengaku dirinya kesal karena kini dirinya kerap dituduh bagai maling. Beberapa kali bahkan dirinya dituduh maling oleh keluarga itu. Saat Isan bekerja di keluarga Herdiadi, mereka pun sempat pulang ke Padang, namun tak lama mendapatkan laporan kalau Isan sering membawa wanita ke rumahnya hingga akhirnya. Herdiadi pun memberi uang kepada Isan untuk kosan saja, jangan di rumahnya lagi. Usai itu, Herdiadi mendapatkan uangnya hilang senilai 7 juta, tak ada orang lain kecuali Isan. Akhirnya, Herdiadi pun meminta keterangan dari Isan, namun Isan membantahnya. Tak mau lagi bermasalah, Herdiadi pun memecat Isan saat itu juga. Tak lama ada kejadian lagi, saat toko dibuka, dirinya menemukan toko sudah didatangi tamu tadi undang, hingga dilihat asbes atas rusak. Menurut pemilik kopi yang ada di depan, menyebutkan kalau lelaki yang membobol adalah pelaku yang pekerja di sana. Dan Henry yang merasa kalau lelaki yang bekerja di tempatnya adalah Isan, akhirnya datang ke kos-kosan Isan untuk menanyakan kebenaran tersebut. Dengan tegas, Isan membantah bahkan kesal karena dirinya kembali dituduh sebagai maling. Bahkan menurut Isan, setiap kali dirinya dituduh maling, Herdiadi dengan beberapa temannya kerap mengabrak-ngabrikosannya untuk membuktikan. Saat itulah dirinya merasa kesal kepada keluarga Henry Adi. Isan sendiri seakan tak menyesal malah merasalkan hingga akhirnya bisa menghabisi keluarga mereka. Isan merasa dirinya sakit hati bertubi-tubi dengan banyak tuduhan dari keluarga mereka hingga menjadi dendam. Isan sendiri akhirnya setelah diamankan mendapatkan pemeriksaan kejiwaan. Namun setelah diperiksa hasilnya normal dan Isan bisa mempertanggungjawabkan kejahatannya. Isan sendiri adalah hanya lelaki introvert, punya keperbadian kurang matang dan temperamen. Isan diadili dan diamankan hingga mendapatkan hukuman mati. Keluarga dari Herdiadi sedih, kehilangan keluarga yang mereka cintai untuk selamanya. Namun bahagia karena Isan mendapatkan hukuman setimpal. Terkait permasalahan ini menurut para tetangga memang Herdiadi curiga kepada Isan. Bukan tanpa alasan di keluarganya tak ada lagi yang bisa dicurigai. Sementara keluarganya memang tak banyak ke toko kecuali Herdiadi sendiri. Berbeda dengan Isan di mata para tetangga, kerap bermasalah, kerap bergontak-ganti wanita dan kerap jajan wanita. Bahkan Isan sendiri kerap memamerkan uang padahal dirinya hanya pekerja biasa. Terima kasih telah menonton!